Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Saat pintu batu dibuka, sebuah ruang rahasia muncul di depan mata Feng Hao. Ruang rahasia ini dibangun dari bahan khusus dan kedap suara. Terlebih lagi, bahkan teknik mata tingkat surga akan terhalang oleh material khusus. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengintip apa yang terjadi di dalam. Ruang rahasianya tidak besar, hanya sekitar 20 meter persegi. Dindingnya dipenuhi dengan kristal bela diri yang cemerlang, menerangi segala sesuatu di ruang rahasia. Setelah menutup ruang rahasia, Penatua Feng perlahan masuk. Saat dia melihat pemuda lembut dan tampan di depannya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Di mana leluhur Feng ini? Penatua Feng menarik nafas dalam-dalam, menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Baru saat itulah dia menanyakan pertanyaan itu. Leluhur. Ekspresi wajah Feng Hao meredup saat dia berkata dengan suara sedih, leluhur telah meninggal selama bertahun-tahun. Dia telah meninggal. Mendengar ini, ekspresi Penatua Feng membeku saat dia duduk dengan linglung. Feng Hao menghela nafas pelan. Dia berjalan ke samping dan dengan hati-hati mengeluarkan kerangka Feng ini setelah meletakkan sepotong kulit binatang. Meskipun itu adalah kerangka, itu seperti kerangka makhluk abadi. Ada cahaya redup dan aura aneh muncul, seolah-olah itu adalah kerangka abadi. Itu mengintimidasi, menyebabkan orang tanpa sadar berpikir untuk bersujud dalam ibadah. Feng Hao berlutut dan bersujud sembilan kali, dengan hormat memberi hormat. Leluhur. Penatua Feng bangkit dan menatap kerangka itu. Mata tuanya perlahan berkaca-kaca saat tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut. Dia sebenarnya mulai menangis. Isak tangisnya tercekat oleh isak tangis dan ekspresinya sangat menyedihkan. Penampilan emosional lelaki tua itu segera membuat Feng Hao tercengang. Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu kehilangan ketenangannya seperti ini. Leluhur. Orang tua itu menangis sedih dengan air mata berlinang. Leluhur, bagaimana mungkin kamu tega meninggalkan cabang kami dan pergi begitu saja? Wuhu. Orang tua itu mulai menangis seperti anak kecil. Ini adalah curahan perasaannya yang sebenarnya, tanpa sedikitpun kepura-puraan. Feng Hao, yang berada di samping, merasakan tenggorokannya tercekat saat air mata mengalir di pipinya. Saat dia mendengarkan ratapan sedih lelaki tua itu, Feng Hao juga memahami penyebab masalah ini. Klan Feng, setelah warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dibagi menjadi seorang guru klan dan enam tetua tertinggi. Setiap penatua tertinggi memimpin sebuah cabang, sehingga klan Feng dibagi menjadi enam cabang besar dan banyak cabang kecil. Namun, semua cabang yang lebih kecil melekat pada enam cabang besar dan berada di bawah kendali enam tetua tertinggi. Lalu, ada aola para tetua. Setiap cabang dapat memilih seorang penatua untuk memasuki aola para tetua. Orang tua di depannya bernama Feng Heng, dan dia adalah salah satu anggota aola tetua. Sebenarnya, dia berasal dari cabang Feng Ni. Saat itu, itu karena kejayaan garis darah kekaisaran. Namun, setelah Feng Ni pergi, bangunan itu runtuh sepenuhnya. Sekarang, cabang ini telah ditekan oleh cabang lainnya, dan direduksi menjadi cabang kecil tanpa ada yang mengelolanya. Ia bahkan tidak dapat berintegrasi ke dalam cabang besar. Alasannya sangat sederhana. Itu karena Feng Ni cabang mereka telah kehilangan senjata kekaisaran Klan Feng, menyebabkan Klan Feng jatuh ke dalam kehancuran dan bahkan sampai pada titik kepunahan. Kejahatan ini terlalu besar. Bahkan sekarang, semua orang di cabang ini hidup dalam penyesalan. Jika bukan karena darah lebih kental daripada air, dan kaisar Klan Feng pernah meninggalkan aturan keluarga, para murid Klan Feng dapat bersaing satu sama lain, tetapi tidak saling membunuh, cabang ini mungkin sudah lama tereliminasi. Namun, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan diusir. Untungnya, penatua ketiga dari enam penatua tertinggi terkadang mengurus cabang ini. Jika tidak, cabang ini mungkin akan mati dengan sendirinya. Meski begitu, jumlah orang di cabang ini adalah yang terkecil di Klan Feng. Jumlahnya kurang dari seratus orang. Alasannya adalah karena mereka ingin menebus dosa mereka dan mencari senjata kekaisaran. Itu juga karena orang-orang yang mendukung cabang ini telah memasuki setiap area terlarang. Itu sebabnya cabang ini layu begitu cepat. Dalam seratus tahun lagi, aku akan memasuki area terlarang untuk mencari senjata kekaisaran Klan Fengku. Mata Feng Heng dipenuhi dengan tekad dan tekad. Dari sudut pandangnya, ini adalah tanggung jawab dan kewajiban cabangnya, dan itu juga harus dia lakukan. Jika bukan karena dia tidak ingin cabang ini mati, mereka pasti sudah memasuki area terlarang sejak lama. Bagi mereka, hidup juga merupakan semacam kesengsaraan. Kesengsaraan dari jiwa. Lagipula, alasan mengapa Klan Feng berada dalam keadaan terpencil saat ini adalah karena nenek moyang mereka telah kehilangan senjata kekaisaran. Yang harus mereka lakukan adalah menebus dosa-dosa mereka sebanyak mungkin. Bahkan jika mereka harus membayar dengan nyawa mereka, mereka tidak akan ragu. Senjata kekaisaran. Feng Hao sedikit terkejut. Oh iya, kenapa leluhur Feng Ni meninggalkan garis keturunanmu? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Feng Heng bertanya dengan bingung. Ini adalah kehendak leluhur Feng Ni. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan surat darah kulit binatang itu dan menyerahkannya kepada Feng Heng. Kemudian, dia berlutut dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Dia tidak bisa bangun. Leluhur, aku telah membuatmu menderita. Feng Heng sudah berusia lebih dari delapan ratus tahun. Tangan Feng Heng sedikit gemetar saat dia memegang surat darah itu. Air mata sekali lagi muncul di matanya. Itu benar. Saat itu, di reruntuhan kuno nefrite, makam orang suci dibuka dan seekor binatang buas melarikan diri. Leluhur Feng Ni pasti takut binatang buas itu akan membawa bencana bagi dunia, jadi dia mengorbankan dirinya dan mengubur tulang-tulangnya. Di negeri asing. Orang tua itu berkata perlahan dengan suara bergetar. Saya tidak pernah menyangka leluhur Feng Ni benar-benar akan pergi ke kerajaan kecil. Mengapa kita tidak pernah memikirkannya ke arah itu? Alasan kenapa dia tidak memikirkannya terutama karena saat itu, Feng Ni sudah menjadi orang yang akan menjadi orang suci. Siapa sangka dia akan jatuh di kerajaan kecil? Saat dia berbicara, pandangan lelaki tua itu tertuju pada Feng Hao lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, tapi dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia bertanya dengan suara bergetar. Di mana senjata kekaisaran? Huff, huff. Setelah dentang, pedang pembantaian dewa muncul dari dalam tubuh Feng Hao. Itu melayang di sana dan terus-menerus bergoyang, memancarkan aura yang sangat besar dan tak tertandingi yang dapat menghancurkan segalanya. Pedang pembantai dewa, senjata kekaisaran. Melihat pedang panjang yang perkasa dan cemerlang itu, mata lelaki tua itu kabur karena air mata saat dia menangis. Ini adalah dasar dari klan Feng. Tampanya, klan Feng tidak akan mampu berdiri di puncak. Itu juga merupakan harta karun yang ditinggalkan kaisar agung klan Feng kepada keturunannya untuk melindungi klan. Berdengung Seolah merasakan hubungan garis keturunan, pedang pembantaian dewa sedikit bergoyang dan mengeluarkan dengungan sedih. Seketika, suasana di ruang rahasia menjadi semakin berat. Setelah ribuan tahun, senjata kekaisaran akhirnya akan kembali ke klan Feng. Ini berarti kejayaan klan Feng akan segera dimulai. Namun, setelah ribuan tahun kehancuran, fondasi klan Feng telah rusak hingga tidak banyak yang tersisa. Dibandingkan dengan klan lain di kota kekaisaran, klan itu bahkan tidak layak disebutkan dan tidak dapat bersaing dengan mereka. 682 Leluhur tua, jangan khawatir. Saya akan membayar hutang leluhur Feng ni kepada klan Feng. Feng Hao mengangkat kepalanya. Suaranya nyaring dan kata-katanya tegas. Hanya dalam beberapa ribu tahun, klan Feng telah jatuh dari klan nomor satu di kota kekaisaran ke posisi terbawah. Bisa dikatakan hal itu disebabkan oleh nenek moyangnya, Feng ni. Mengembalikan kejayaan klan Feng dan membersihkan nama leluhurnya adalah tanggung jawab dan misi seorang keturunan. Bagus. Bagus. Mata tua Feng Heng dipenuhi air mata saat dia berulang kali bersorak dan membantu Feng Hao berdiri. Dia percaya bahwa Feng Hao memiliki kemampuan ini karena pemuda di depannya ini adalah eksistensi yang telah menaklukkan dua wilayah terlarang. Hanya berdasarkan poin ini, dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Karena dia telah melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kaisar tertinggi ekstrim. Itu benar, kaisar senjata. Seolah memikirkan sesuatu, tubuh Feng Heng bergetar lagi. Matanya bergetar saat dia bertanya dengan ekspresi bersemangat, bagaimana caramu melakukannya? Apa? Feng Hao kaget dan tidak mengerti. Kaisar senjata, bagaimana caramu melakukannya? Napas lelaki tua itu menjadi sedikit tergesa-gesa saat dia dengan erat meraih lengan Feng Hao dan terus mengajukan pertanyaan. Namun, karena kegembiraannya, dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Akibatnya, Feng Hao tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Kaisar senjata, bagaimana kamu mengambilnya? Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia bertanya dengan suara sedikit gemetar. Tiga belaslah yang memberitahuku bahwa aku bisa mengambilnya setelah meneteskan darahku. Feng Hao berkata dengan lemah seolah dia takut dia telah melakukan kesalahan lagi dan menyerahkan tanggung jawab kepada tiga belas. Memang benar, tiga belaslah yang mengajarinya melakukan ini. Maksudmu, kamu meneteskan darahmu ke senjata kaisar dan mengenalinya sebagai tuannya. Mata lelaki tua itu melebar dan suaranya tanpa sadar meninggi. Uh, saat itu di wilayah Guntur, tiga belas berkata bahwa aku harus meneteskan darahku untuk mengambilnya. Itu sebabnya aku meneteskan darahku untuk mengenalinya sebagai tuannya. Feng Hao terkejut. Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan tetapi suaranya menjadi semakin lemah. Dia bingung di dalam hatinya. Apa kesalahannya? Anda. Ekspresi Feng Heng menjadi bersemangat lagi. Dadanya naik turun tak terkendali. Melihat Feng Hao, matanya dipenuhi ekstasi. Tahukah kamu bahwa hanya mereka yang memiliki keturunan kaisar yang dapat meneteskan setetes darah ke senjata kaisar untuk mengenalinya sebagai tuannya? Apa? Seseorang dari garis keturunan kekaisaran? Feng Hao juga tercengang, dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia bergumam dengan penuh semangat. Apakah itu berarti tubuhku mengandung imperial Fein? Itu benar. Feng Heng menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya dengan pasti. Kegembiraan di matanya tidak hilang. Senjata raja hanya mengenali orang yang memiliki garis keturunan raja. Ini adalah pengetahuan umum bagi semua klan kekaisaran. Kekuatan persenjataan kekaisaran hanya bisa diaktifkan oleh kekuatan garis darah kekaisaran. Jika seseorang tidak memiliki garis darah kekaisaran, belum lagi melepaskan kekuatan persenjataan kekaisaran, mereka bahkan tidak akan bisa mengambilnya. Arogansi persenjataan raja melampaui imajinasi semua orang. Bahkan seorang suci pun tidak akan bisa menggunakan persenjataan raja bahkan jika mereka menggunakan kekuatan besar mereka untuk memindahkannya. Sebaliknya, kekuatan mereka akan sangat berkurang karena mereka menggunakan persenjataan raja. Oleh karena itu, setelah Feng Heng sadar kembali dan melihat bahwa Feng Hao benar-benar memanggil persenjataan raja, dia begitu bersemangat hingga dia menjadi tidak koheren. Karena, tidak diragukan lagi, ini berarti Feng Hao juga seseorang dengan garis keturunan kaisar. Mungkinkah ini kehendak langit? Langit membiarkan nenek moyang klan Feng mengambil persenjataan raja dan pergi. Setelah beberapa ribu tahun, mereka mengirim kembali persenjataan raja dan seseorang dengan garis keturunan kaisar. Ekspresi lelaki tua itu agak bingung ketika dia bergumam, mungkinkah surga dengan sengaja membiarkan klan Feng menderita bencana dan kemudian bangkit dari abu? Apakah ini benar-benar suatu kebetulan yang mengejutkan? Apakah ini benar-benar kehendak langit? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini untuknya. Namun, ada satu hal yang dia ketahui. Kembalinya persenjataan raja dan penambahan orang lain dengan garis keturunan kaisar berarti klan Feng akan mencapai kejayaan lagi. Adapun Feng Hao, dia bersemangat sekaligus bingung. Dalam kurun waktu beberapa bulan, ini adalah kedua kalinya dia dipukul kepalanya. Tidak, sebenarnya, ini adalah ketiga kalinya. Warisan pertarungan surga, energi biru tua, dan garis keturunan kaisar. Masing-masing dari mereka bisa menjadi ahli yang tiada taranya. Hanya dengan satu dari mereka, seseorang dapat berdiri di puncak. Namun, dalam kurun waktu beberapa bulan, dia telah memperoleh tiga di antaranya. Untuk sesaat, dia begitu diliputi kegembiraan sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Haha. Feng Heng tertawa terbahak-bahak dengan sikap riang. Di tengah tawa, Feng Hao mendengar kelegaan. Iya, dia bebas. Orang-orang di cabang ini bebas mulai sekarang. Persenjataan raja telah kembali ke klan. Orang dengan garis keturunan kaisar telah kembali ke klan. Satu-satunya hutang cabang ini kepada klan Feng adalah klan Feng yang makmur. Feng Hao mengepalkan tangannya saat matanya dipenuhi tekat. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk mendorong klan Feng ke puncak sekali lagi. Haha. Kakek dan cucunya saling memandang dan tertawa dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Benar, dari mana asal bunga ki dan daun kimu? Setelah kegembiraan awal, Feng Heng teringat pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Meskipun dia sudah menebak-nebak, dia tidak pernah bisa memastikannya. Karena itu, dia tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun juga, itu adalah area terlarang di mana para sein dikuburkan. Bagi pemuda seperti dia, mencapai prestasi seperti itu bukanlah sebuah fantasi. Bunga ki dan daun ki. Feng Hao berkedip, lalu mengerti ketika dia melihat ekspresi penuh harap dari pria tua itu. Dengan leluhurnya yang mengawasi rumah lelang bela diri Nefrite, dia secara alami harus mengawasi benda suci yang begitu penting. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengendalikan kabut tua yang gila itu. Saya mengambilnya dari area terlarang. Tidak perlu menyembunyikan hal ini dari leluhurnya. Feng Hao mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Terkesiap. Feng Heng tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia mendengarkan kata-kata biasa Feng Hao. Sungguh luar biasa, salah satu daerah terlarang di benua ini. Apakah dia memperlakukan area terlarang itu seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri? Nada suaranya yang santai membuat lelaki tua itu gemetar dari lubuk hatinya. Bagaimana kamu melakukannya? Feng Heng bertanya setelah menarik nafas dalam-dalam lagi. Begitu saja, lalu aku masuk. Sikap acu-ta-acu Feng Hao membuat mulut lelaki tua itu berkedut lagi. Astaga. Feng Hao mengeluarkan bola kecil yang tersembunyi di balik pakaiannya yang compang kemping dan memulai penjelasannya. Sebenarnya, setelah memasuki inti area terlarang, aku juga tidak bisa mendaki gunung datar itu. Orang inilah yang memetik benda suci itu. Kalau dipikir-pikir lagi, dia masih sedikit takut. Dia terlalu gegabuh saat itu. Itu dipetik. Mata Feng Heng melebar saat dia menatap bola bundar di tangan Feng Hao. Bagaimana benda sekecil itu, tanpa gelombang energi sedikit pun, bisa memasuki area terlarang? Reaksi pertama orang tua itu adalah tidak percaya. Tapi ketika dia melihat ekspresi serius Feng Hao, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke bola. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, sepertinya itu adalah kebenarannya. 683. Konsep seperti apa tanah terlarang itu? Pergi keluar dan bertanya-tanya. Di seluruh kota Kunonefrite, semua orang mulai dari orang tua hingga anak-anak bodoh tahu bahwa itu adalah area terlarang bagi semua makhluk hidup. Siapapun yang masuk akan mati. Namun, dia ditaklukkan oleh seorang pemuda dan hewan peliharaannya. Feng Heng tidak ingin mempercayainya, tetapi kebenaran ada di hadapannya. Kalau tidak, dari mana Feng Hao mendapatkan begitu banyak bunga ki dan daun ki? Ini juga sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menerimanya. Terlebih lagi, pemuda di depannya sepertinya tidak berbohong sama sekali. Yang lebih istimewa lagi adalah makhluk berbulu itu memiliki ekspresi yang sangat mirip manusia di wajahnya. Itu sangat cerdas bahkan Feng Heng pun sangat terkejut. Mungkin, orang inilah yang memetiknya. Lalu, apakah ada buah ki? Saat dia berbicara, Feng Heng menjadi sedikit bersemangat lagi. Buah ki adalah benda suci mutlak yang bisa membuat siapapun tergila-gila padanya. Mengonsumsinya dengan santai dapat meningkatkan umur seseorang hingga 300 tahun. Jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, bahkan dimungkinkan untuk meningkatkan umur seseorang hingga 400 tahun. 400 tahun kehidupan. Memikirkannya saja akan membuat seseorang menjadi gila, dan bahkan orang suci pun tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Bingung. Iya. Feng Heng mengangguk. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kotak giok berisi buah ki dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu tanpa ragu sedikitpun. Hanya ada satu hal di dunia ini yang tak ternilai harganya di mata Feng Hao, dan itu adalah keluarga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Bada. Tangan Feng henggemetar saat dia mengangkat tutup kotak giok. Aroma harum langsung menyerbu hidungnya dan menyegarkan pikirannya. Hal itu secara langsung menyebabkan lelaki tua itu menjadi mabuk dan tidak mampu melepaskan diri. Di dalamnya, ada buah seperti buah persik yang abadi. Itu seukuran kepalan tangan, cahaya berkilau berkelap-kelip di dalamnya, sangat aneh. Buah ki, ini benar-benar buah ki. Feng heng berteriak kegirangan, seolah ingin melampiaskan perasaan di hatinya. Ketika benda suci legendaris ini diletakkan tepat di depan mereka, ada perasaan terkejut yang membuat mereka tidak mampu menahan perasaan di dalam hati mereka. Ini adalah reaksi setiap orang yang melihat Ki Hua dan Ki Guo. Oleh karena itu, setelah melihatnya berkali-kali, Feng Hao tidak terlalu terkejut. Anda. Melihat pemuda yang tersenyum itu, Feng heng benar-benar ingin memarahinya karena menjadi sampah. Tentu saja, itulah yang dia pikirkan selama ini. Anak yang hilang telah menggunakan benda suci untuk ditukar dengan racun, menyianyiakan hadiah surgawi. Sekarang dia memikirkannya, lebih dari separuhnya telah jatuh ke tangannya. Namun, ada juga cukup banyak yang mengalir keluar. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya sakit. Anak hilang, dia tidak tahu betapa berharganya artefak suci itu. Tapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari. Orang ini telah memasuki area terlarang seolah sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya. Di tangannya, Buah Ki yang dianggap sebagai benda suci kelas atas ini memang tidak seberharga raja racun. Di dunia ini, semua orang tahu bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Sebagai anggota kelompok tetua klan Feng, Feng heng tidak pernah memahami prinsip ini. Tapi sekarang, dia telah sepenuhnya tercerahkan. Siapa di dunia ini yang mau memberikan benda suci sebagai hadiah kecil? Jawabannya, selain Kaisar Agung, adalah orang di depannya ini. Feng heng mengeluarkan kotak diok satu per satu. Feng heng tertegun sejenak, dan orang ini menghabisi lebih dari sepuluh. Dia tipikal anak hilang. Berapa banyak lagi yang kamu berikan? Feng heng takut hatinya tidak mampu menerimanya, jadi dia menenangkan emosinya yang berfluktuasi dan bertanya. Ya, tidak banyak, hanya dua buah ki, dua bunga ki, dan tiga puluh daun ki. En, hanya itu yang aku punya. Setelah menghitung beberapa saat, Feng heng berkata dengan ekspresi tenang. Penampilannya seolah-olah dia sedang memberikan beberapa kubis, dan seolah-olah dia sedang meminta pemukulan. Penatua Feng mengambil satu buah ki dan satu bunga ki. King Wu mengambil satu buah ki, satu bunga ki, dan sepuluh daun ki. Dia memberi Chen Xi dan Wang Kang masing-masing sepuluh daun ki. Ini benar-benar memberikan benda suci begitu dia melihatnya. Lagi pula, jika seseorang memiliki terlalu banyak benda suci, benda tersebut tidak akan terlihat seperti benda suci lagi. Mendesis. Tubuh Feng heng bergetar. Meskipun dia sudah bersiap, dia tetap terkesiap. Sial, anak hilang ini masih belum memiliki kesadaran sedikitpun. Sepertinya dia harus memberi pelajaran yang bagus pada anak hilang ini. Kalau tidak, dia mungkin akan memberikan senjata kaisar suatu hari nanti. Ini benda suci, bukan kubis. Orang tua itu mengangkat alisnya dan mengertakan gigi sambil memarahi. Aku tahu. Feng Hao mengangguk. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya dari tanah terlarang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Anda melihat ekspresi Feng Hao yang mencurigakan, hati Feng heng bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk menamparnya sampai mati. Baiklah, mulai sekarang, kamu tidak boleh memberikan satupun benda sucimu kepada orang yang tidak menyukaimu. Mereka yang melakukannya. Orang ini sebenarnya memberi wangkang sepuluh daun ki sebagai rasa terima kasih. Tahukah dia berapa banyak usaha yang harus dia lakukan hanya untuk mendapatkan satu kilif darinya. Baiklah. Feng Hao hendak membalas, tetapi ketika dia melihat ekspresi marah lelaki tua itu, dia segera menelan kata-katanya dan mengangguk setuju. Namun, di dalam hatinya, dia berpikir. Mereka yang melakukannya, tidak bisakah diberikan? Ya. Melihat bahwa dia setuju, Feng heng mengangguk puas. Pada saat yang sama, dia tanpa basa-basi menyimpan sepuluh kotak giok di atas meja. Menunjukkan rasa hormat kepada leluhurnya adalah hal yang biasa. Dia menemukan alasan yang cocok di dalam hatinya. Oh benar, aku mendengar dari wangkang bahwa kamu pergi ke tanah terlarang mang utara. Feng heng sangat bingung. Apa gunanya orang ini mengumpulkan begitu banyak raja racun? Mungkinkah dia ahli racun? Ya. Feng heng menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang disembunyikan. Anda. Sementara Feng heng menanyainya lagi, Feng heng membalik tangannya dan mengeluarkan buah pelangi mengkilap. Karena saya terlalu terburu-buru, saya hanya memetik tiga. Benda-benda ini tidak terlalu berguna, jadi saya tidak kembali untuk memetiknya. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng heng mengatakan sesuatu yang bisa membuat marah semua ahli di dunia. Anda. Feng heng sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Beginilah cara dia memahami kata-kata Feng heng. Karena dia terlalu terburu-buru, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengulurkan tangannya untuk mengambil benda suci itu. Terlebih lagi, benda suci yang membuat sage tergila-gila tidak berguna seperti kubis di pinggir jalan. Karena itu, dia tidak membuang waktu untuk kembali memetiknya. Jika dia bisa muntah darah, dia pasti sudah muntah darah. Untuk mengungkapkan kemarahan di hatinya, dia tidak ragu-ragu untuk merebut buah pelangi mengkilap yang telah diambil Feng heng. Karena itu tidak berguna baginya, dia sebaiknya menyerahkannya padanya. Hah. Petik dua. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa shock di hatinya. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia berkata, mengenai dua hal ini, kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk merahasiakannya, bahkan kepada keluargamu sendiri. Menjaga rahasia itu sebenarnya melindungi mereka, mengerti. Saya mengerti. Feng Hao menganggukkan kepalanya dengan serius. Dia secara alami memahami logika di baliknya. Jika orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki benda suci, bukankah semua ahli di dunia akan bergegas ke arahnya? 684. Iya. Setelah melihat penampilan Feng Hao, Feng Hang akhirnya mengangguk puas. Segera setelah itu, dia bertanya lagi, benar, apa gunanya raja racun yang kamu minta aku kumpulkan? Apakah anda seorang ahli racun? Kalaupun iya, kamu tidak perlu mengumpulkan semuanya, kan? Saya bukan ahli racun. Petik dua. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, raja racun ini dipersiapkan untuk orang lain. Sekarang, semuanya sudah siap. Dengan mang akonite utara di tangannya, raja racun lainnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Jika dia benar-benar tidak memiliki raja racun, puluhan ribu ahli akan berjuang untuk mengumpulkannya. Karenanya, dia tidak khawatir lagi. Bersiap untuk yang lain. Mata Feng Hang membelalak lagi. Pemborosan orang ini terlalu konyol, bukan. Terlebih lagi, dia secara khusus pergi ke kawasan terlarang mang utara untuk orang lain. Dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Dahulu kala ada seorang raksasa di dunia alkemis. Untuk memetik buah kaca tujuh warna, dia mengandalkan kekuatan obatnya yang luar biasa untuk menerobos ke dalam inti kawasan terlarang mang utara. Dia tidak diracuni sampai mati, tetapi dihancurkan sampai mati oleh energi beracun di intinya. Energi beracun di sana telah memadat, seperti gunung tak berujung yang melayang di udara. Bagaimana seseorang bisa menahannya? Dan pemuda di depannya ini masuk. Dia tidak hanya memetik mang akonite utara, kepala raja racun, tapi dia juga memetik tiga buah kaca tujuh warna. Ini untuk putriku. Feng Hao secara alami tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu dan menjawab dengan jujur. Putri Anda. Feng Heng tertegun dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan menatap Feng Hao dengan ekspresi aneh, jadi begitu. Dia masih tidak mengerti. Feng Hao baru berusia remaja. Berapa umur putrinya? Mengapa dia membutuhkan mang akonite utara dan raja racun di usia yang begitu muda? Mendesah. Feng Hao menghela nafas berat, dan ekspresinya sedikit suram. Fisiknya agak istimewa, jadi dia membutuhkan raja racun ini. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan semua raja racun, dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan rasa sakit karena digigit 10 ribu racun untuk King Meng kecil. Ini karena King Meng kecil harus secara pribadi menanggung semua racun untuk mengendalikan badan racun yang tiada taranya di masa depan. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Memikirkan hal ini, Feng Hao merasakan sakit di hatinya. King Meng kecil baru berusia beberapa tahun, namun dia harus menahan rasa sakit karena ditempa oleh 10 ribu racun yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Siapa yang salah? Spesial. Melirik Feng Hao, yang mengerutkan kening dalam-dalam, Feng Heng tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengangguk sambil berpikir dan bergumam, raja racun yang membutuhkan begitu banyak, sungguh istimewa. Ruangan itu segera menjadi sunyi. Keduanya mengerutkan kening, seolah mereka kesal tentang sesuatu. Itu benar. Feng Heng bertepuk tangan, dan segera setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Feng Hao, tidak ada waktu yang terbuang. Segera kembali ke klan Feng bersamaku. Kembali sekarang. Feng Hao jelas agak ragu-ragu. Ketika dia berada di domain tata ruang cahaya mengalir, dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang terjadi pada Joan of Arc dan Wan Sin. Bahkan sekarang, hatinya terasa setengah tercekat dan dia tidak bisa melepaskannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke Gunung Raja Suci Emas yang menyesal untuk memastikan situasi kedua wanita tersebut. Dua Orang Kepercayaan Setelah mendengarkan penjelasan Feng Hao, Feng Hao meliriknya dan menganggupkan kepalanya tanda mengerti. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Anak baik, kamu telah menemukan dua istri begitu cepat. Lumayan, cabang peninggalan nenek moyang kita baru saja mulai layu. Sudah waktunya menambah jumlah kita. Wanita cantik menyukai pahlawan. Menurutnya, Feng Hao sangat luar biasa. Tidak masuk akal baginya untuk hanya memiliki dua orang kepercayaan. Menurutnya, itu terlalu sedikit. Namun, seiring bertambahnya usia Feng Hao, dia sudah memiliki seorang putri yang baru berusia dua atau tiga tahun. Ini memang sangat bagus. Karena itu masalahnya, kamu harus kembali dulu dan membuat pengaturan untuk klan Feng dari kabut barat. Besiaplah untuk pindah ke kota kekaisaran kapan saja. Aku juga akan kembali dan mengatur agar kamu menerima kaisar. Baptisan Aura, aku memberimu waktu paling lama dua bulan. Kamu harus bertemu kembali di sini, mengerti. Setelah menunggu bertahun-tahun, Feng Heng tidak lagi terburu-buru. Karena itu, dia menuruti keinginan Feng Hao. Terima kasih, leluhur tua. Feng Hao sangat gembira saat dia membungkuk kepada orang tua itu. Setelah itu, keduanya berpisah. Feng Hao dan Samsara diam-diam meninggalkan kota kuno Nefrite dan terbang menuju dinasti emas yang menyesal. Adapun Feng Heng, dia bergegas kembali ke klan Feng di kota kekaisaran untuk mengatur kembalinya Feng Hao. Dia percaya bahwa kembalinya pemuda ini tidak hanya akan membawa kebangkitan klan Feng, tetapi juga kebangkitan garis keturunannya sendiri dan kembalinya kejayaan. Di dalam tanah terlarang seumur hidup, semuanya berada dalam keheningan yang mematikan. Aura berat menyebar dari dalam, mampu menghancurkan segalanya. Astaga! Tiba-tiba, langit di atas gunung datar di inti tanah terlarang seumur hidup terkoyak seperti selembar kertas, menampakkan langit berbintang yang luas. Seorang pria parubaya berpakaian abu-abu berjalan keluar dari langit berbintang dengan ekspresi tenang. Dia melayang di langit di atas tanah terlarang seumur hidup dengan ekspresi santai, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia benar-benar seseorang yang memiliki roh guru ilahi. Saya bisa merasakan gejolak roh di tubuhnya. Pria parubaya itu berbicara dengan tenang ke udara di depannya. Huff! Mungkinkah indraku salah? Suara kasar datang dari bawah tanah, bergemuruh seperti guntur. Ada sedikit rasa puas diri di dalamnya. Sepertinya dia adalah keturunan bocah Feng waktu itu. Pria parubaya itu mengabaikannya dan terus berbicara. Faktanya, dia belum benar-benar pergi karena dia khawatir, sampai sekarang. Feng bocah! Mungkinkah bocah keras kepala yang berlutut di depan kuil selama 81 hari untuk mencari dao? Suara kasar itu terdengar sedikit terkejut ketika dia berseru. Saya tidak menyangka bahwa guru ilahi akan meninggalkan berkah untuknya. Itu tidak penting. Yang penting dia memiliki semangat dan merupakan guru ilahi generasi ini. Wajah pria parubaya itu berubah serius saat dia berkata dengan hati-hati. Itu benar. Suara kasar itu tidak membantahnya. Sebaliknya, dia berkata, Saya tidak bisa keluar dari sini, jadi saya serahkan urusan ini kepada Anda. Bila perlu, jagalah dia. Setelah sekian lama, inilah waktunya bagi beberapa orang untuk mengendurkan otot-otot mereka dan tulang lagi. He he, tidak lama lagi aku bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Aku sangat merindukan hari-hari ketika aku bebas. Saya juga harus pergi dan membuat beberapa persiapan. Pria parubaya itu menghela nafas panjang dan melirik ke arah gunung yang puncaknya datar. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, merobek ruang itu, dan terbang menjauh. Dia belum tidur selama lebih dari 30 jam dan mengetik di warnet hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak malas. 685. Pegunungan yang tenang membentang tanpa henti. Dari waktu ke waktu, awan binatang dan kicauan burung terdengar. Suaranya tajam dan jernih serta menyebar jauh. Gunung Sageking terletak di pegunungan primitif ini. Astaga! Dua aliran cahaya melintas dan tiba di tengah hutan primitif. Kemudian, mereka mendarat di tengah pegunungan. Kami kembali. Melihat pemandangan indah di depannya, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Namun, tidak ada kegembiraan di matanya. Sebaliknya, hatinya terasa berat dan dipenuhi kekhawatiran. Linger, Siner, kamu baik-baik saja. Astaga! Dua sosok terbang dan berdiri di depan Feng Hao dan Samsara. Mereka memandang mereka dengan waspada. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin di Gunung Sagekingku? Salah satu pria itu menegur mereka dengan keras. Matanya tertuju pada Samsara dan dia tidak berani rileks. Ia merasa terancam dan tertekan oleh pria tersebut. Puncak alam kehormatan bela diri peringkat pertama. Sekilas, Feng Hao melihat budidaya kedua pria itu. Dia tersenyum pada pria itu dan membalikkan tangannya. Dia mengeluarkan status jadependen dan berkata dengan nada ramah, Saudara-saudara, jangan gugup. Saya juga bagian dari Sageking Mountain. Saya Feng Hao. Kamu adalah Feng Hao. Feng Hao masih ingin menjelaskan, tapi siapa yang tahu begitu dia menyebut namanya. Kedua pria itu akan berseru keheranan, menyebabkan Feng Hao tercengang. Dia belum lama tinggal di Gunung Sageking. Apalagi dia hanya berada di luar desa. Satu-satunya saat dia membuat namanya terkenal adalah ketika dia berada di daftar pendatang baru. Namun, lebih dari satu tahun telah berlalu. Daftar pendatang baru seharusnya sudah disegarkan sekarang, bukan? Itu benar. Kembali sadar, Feng Hao menganggupkan kepalanya dan menatap kedua pria di depannya dengan curiga. Seperti ini, tetua telah menginstruksikan kita untuk pergi ke olah Raja Sage untuk menemui Raja Sage jika kamu kembali. Kedua pria itu saling memandang dan salah satu dari mereka berkata kepada Feng Hao. Apakah kita akan bertemu langsung dengan Raja Sage setelah kembali? Setelah mendengar ini, alis Feng Hao perlahan berkerut. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Apalagi firasat ini semakin kuat. Ekspresinya segera berubah menjadi dingin. Tolong jangan biarkan apapun terjadi. Dia berdoa dalam hati sambil mengikuti kedua pria itu menuju puncak. Anehnya, saat Samsara masuk, kedua pria itu tidak menghentikannya. Mereka berempat bangkit bersama. Puncak Gunung Sageking diselimuti kabut sepanjang tahun. Dari kejauhan, pedang itu tampak seperti pedang dewa yang tiada taranya, muncul dari tanah dan menembus awan. Itu adalah dampak visual yang kuat. Sebuah istana yang terbuat dari batu biru terletak di puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut. Itu tampak seperti kediaman makhluk abadi dan berbentuk seperti istana surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat sosok mendarat di alun-alun di depan menara surgawi ini. Kami akan mengirimmu ke sini. Lord Sageking ada di Sageking Hall. Kedua pria itu berhenti dan berkata pada Feng Hao. Oke. Feng Hao tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk sedikit dan berjalan menuju menara surgawi. Samsara mengikuti dari belakang. Setelah melihat mereka memasuki istana, kedua pria itu saling memandang dan melompat turun, menghilang ke dalam kabut. Feng Hao. Ketika Suan-Suan melihat Feng Hao masuk, dia jelas terkejut. Lalu, dia berdiri. Raja bijaksana. Feng Hao menggenggam tangannya ke arahnya dengan ekspresi serius. Dia tahu betul bahwa jika sesuatu tidak terjadi, Raja Sage yang tinggi dan perkasa tidak akan memanggilnya tanpa alasan. Sesuatu telah terjadi pada kedua wanita itu. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan keras. Rasa sakit yang tak tertandingi muncul dari hatinya dan wajahnya langsung menjadi pucat. Mendesah. Suan-Suan menghela nafas pelan dan menatap utusan Sage. Yang terakhir buru-buru keluar. Tidak lama kemudian, Lu Song bergegas menghampirinya. Feng kecil. Melihat pemuda di depannya, wajah Lu Song menjadi gelap. Ekspresinya penuh rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Penatua Lu, apa yang terjadi? Melihat penampilan lelaki tua itu, wajah Feng Hao menjadi semakin pucat. Dia meraih lengan lelaki tua itu dan bertanya. Aku terlalu lemah. Aku gagal memenuhi harapanmu. Suara Lu Song sangat dalam. Rasa bersalah di matanya membuat Feng Hao mundur beberapa langkah dan hampir jatuh. Seperti ini. Lu Song menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan semua yang terjadi dengan sangat detail tanpa hiasan apapun. Itu adalah seorang Sage yang bisa merobek ruang. Sebagai raja bela diri, dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Hanya dengan melihat dan sedikit tekanan, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Sage, tubuh spiritual misterius sembilan surga. Istana Suantian. Semakin dia mendengarkan, semakin dalam kerutan Feng Hao. Namun, ketika dia mendengar bahwa kedua wanita itu baru saja diculik dan tidak menderita luka apapun, rasa sakit di hatinya sedikit berkurang. Sebelumnya, dia sudah mengetahui kalau fisik Johan of Arc sangat luar biasa. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Lusong tentang perubahan yang tidak biasa dari Johan of Arc ketika dia maju ke Marsial Venerate, dia benar-benar terkejut. Semangat bela diri Johan of Arc telah melampaui kemurnian tingkat tertinggi ketika dia hanya berada di alam mulia bela diri. Itu mungkin telah mencapai Saint Great. Ini sungguh hal yang tidak terbayangkan. Namun, mampu meningkatkan kemurnian jiwa bela diri setelah maju merupakan hal yang menantang surga. Jauh di lubuk hati, Feng Hao juga mengharapkan hal ini terjadi. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Sekarang, Feng Hao meragukan apakah energi dalam tubuh Johan of Arc benar-benar berasal dari roh bela diri biasa. Mungkin itu adalah sejenis energi khusus yang tidak diketahui siapapun. Selain itu, seiring dengan meningkatnya tingkatan seseorang, potensi energi ini perlahan-lahan akan terstimulasi. Jika itu sebanding dengan tubuh suci bawaan atau tubuh ilahi, wajar jika itu menarik seorang sage. Ini karena orang-orang yang memiliki energi kuat semacam ini umumnya berada pada level orang suci di berbagai tanah suci. Adapun alasan mengapa sage membawa Johan of Arc pergi, Feng Hao, yang telah melakukan kontak dengan lantai pertama tanah suci, sangat jelas. Mungkin ini adalah kesempatan besar bagi Johan of Arc dan Wan Sin. Tubuh spiritual misterius sembilan surga, Istana Suantian. Setelah mendengar kedua nama tersebut, mata dingin samsara berkilat kaget. Adapun Feng Hao, dia secara tidak sengaja menangkap tatapan aneh di mata samsara. Pandangan bijaksana melintas di matanya. Orang ini memiliki latar belakang yang aneh. Hingga saat ini, Feng Hao masih belum mengetahui dari mana asalnya. Dia selalu curiga orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Ketika dia dengan mudah menculik orang suci nefrite, Feng Hao tahu bahwa kekuatan orang ini tidak hanya tidak sederhana, tapi juga menakutkan. Fakta bahwa dia bisa mengabaikan energi ilahi matahari sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Orang ini bisa melakukan kontak dengan Yan Qing dan Suoyan. Eksistensi pada level itu pasti memiliki latar belakang yang menakutkan. 686 Penatua Lu, ini bukan salahmu. Petik 2 Melihat ekspresi bersalah Lu Song, Feng Hao menenangkan dirinya dan berkata dengan tenang. Lu Song hanya berada di alam Raja Beladiri. Bagaimana dia bisa bertarung melawan seorang sage? Feng Hao bukanlah orang yang tidak rasional. Sebaliknya, ketika dia mendengar bahwa wanita tua itu tidak mempersulit Lu Song dan iblis itu, dia merasa lega. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Song. Wanita tua itu pasti menyukai fisik spiritual enigmatis sembilan surga milik Wan Xin. Membawa pergi Wan Xin sebenarnya adalah hal yang baik untuknya. Mudah untuk memikirkannya. Bagaimana bisa dengan mudah mendapatkan pengaruh seorang sage? Dengan dua gadis di sana, mereka pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Namun, bagi Feng Hao, ini semua adalah hal sekunder. Tidak peduli apakah Istana Suantian itu sederhana atau tidak. Yang paling penting adalah kedua wanita itu selamat dan sehat. Istana Suantian Feng Hao melirik samsara, yang telah kembali normal dan tidak menanyakan apapun saat ini. Ini. Suan-Suan dan Lu Song memandangnya dengan heran. Mereka mengira Feng Hao akan marah, tetapi itu tidak terjadi. Terlebih lagi, pemuda di depan mereka ternyata sangat tenang, yang membuat mereka sangat bingung. Sebenarnya, akulah yang seharusnya berterima kasih kepada kalian berdua. Terima kasih telah menjaga lingar, sinar dan yang lainnya. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dengan senyuman langka di wajahnya, dia menangkupkan tangannya ke arah Lu Song dan Suan-Suan. Saya percaya bahwa orang suci itu tidak memiliki niat buruk apapun ketika dia membawa lingar dan sinar pergi. Mungkin dia bahkan memberi mereka kesempatan. Perubahan situasi membuat Suan-Suan dan Lu Song tidak dapat bereaksi. Sekarang, bahkan Feng Hao lah yang menghibur mereka. Pemuda ini memang berbeda. Suan-Suan menghela nafas dengan emosi. Dia tidak begitu mempercayai kata-kata Lu Song. Bagaimana mungkin seorang alkemis tingkat surga, seorang tetua yang dihormati di tanah suci, bisa begitu mudah bergaul. Tapi sekarang, penampilan Feng Hao tidak diragukan lagi telah menumbangkan pandangannya tentang apotekar tingkat surga. Feng Hao tidak hanya tidak marah, tetapi dia bahkan memberi Suan-Suan dan Lu Song 2 juta kristal bela diri. Qi Hua. Bukannya dia tidak ingin memberikan benda suci seperti itu, tapi dia merasa apa yang dikatakan Feng Heng sangat masuk akal. Walaupun benda seperti itu sangat bagus, namun jika bocor akan menimbulkan masalah bagi mereka. Pada saat itu, dia tidak akan berterima kasih kepada mereka, dia akan merugikan mereka. Dia telah memberikan 2 juta marsial kristal begitu saja. Melihat ekspresi tenang Feng Hao, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sudah berapa lama dia pergi? Pemuda ini sudah sangat murah hati. 2 juta kristal bela diri sudah cukup bagi dinasti emas yang menyesal untuk mempertahankan pengeluarannya selama sekitar 20 tahun. Menilai dari situasi saat ini, 2 juta marsial kristal bukanlah apa-apa baginya. Namun, ketika mereka ingat bahwa orang di depan mereka adalah seorang alkemis bangsawan tingkat surga, mereka merasa sedikit lega. Setelah itu, Suan-Suan meminta utusan tersebut untuk membawa Cheng Nan dan yang lainnya ke olah Raja Suci. Pertama, adegan sebelumnya terulang secara alami. Feng Hao tidak pelit, dan mengeluarkan 4 juta kristal bela diri untuk dibagi menjadi 4. Astaga, banyak sekali kristal bela diri. Melihat jumlah kristal bela diri di atas ring, mata Cheng Nan membelalak dan dia berseru. Saya berkata, apakah Anda secara khusus merampok sarang perjudian setelah Anda pergi? Bai Yi dan Tong Chong juga memandangnya dengan tidak percaya. Orang ini memang orang yang bisa mengejutkan orang. 4 juta kristal bela diri adalah jumlah yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Bahkan Suan-Suan, yang berdiri di samping, merasa pusing. Apa yang boros? Ini luar biasa. Haha, seharusnya begitu. Feng Hao tersenyum misterius. Meskipun dia tidak merampok tempat perjudian, kurang lebih sama saja. Dia merampok para orang suci, yang setara dengan merampok semua sarang perjudian di tempat suci. 1 juta kristal bela diri bukanlah apa-apa bagi tanah suci. Bagi mereka, hanya harta langka yang patut diperhatikan. Sebenarnya, aku sudah bergabung dengan Medical Saint Secret Ground. Merasa tidak berdaya, Feng Hao menemukan alasan yang cocok. Jadi, kamu telah bergabung dengan Medical Saint Secret Ground. Suan-Suan dan Lusong menyadari. Pemuda dihadapannya adalah apoteker kelas surga. Jika dia bergabung dengan Medical Saint Secret Land, dia akan dapat menikmati perawatan dari penatua yang dikonsekrasi. Belum lagi beberapa juta marsial kristal, bahkan 10 juta marsial kristal tidak berarti apa-apa baginya. Di dunia ini, ada satu hal yang lebih berharga daripada kekayaan, kehidupan. Alkemis kebetulan adalah juru mudi yang melindungi kehidupan. Jika kamu bersedia, aku bisa merekomendasikanmu untuk bergabung dengan Medical Saint Secret Ground. Lagipula, aku adalah seorang tetua. Keempat orang di depannya semuanya luar biasa dan memiliki kekuatannya masing-masing. Feng Hao percaya bahwa jika mereka diberi lingkungan yang luar biasa, mereka pasti akan menjadi keberadaan yang luar biasa. Bergabung dengan Medical Saint Secret Ground. Sejujurnya, Cheng Nan dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang tempat suci. Namun, setelah Feng Hao menjelaskan hirarki satu suci, enam ola, dan lebih dari seratus sekte, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Kekuatan seperti Gunung Raja Suci sudah menjadi eksistensi yang luar biasa di mata mereka. Namun, di antara kawasan suci, kekuatan seperti Gunung Raja Suci hanya ada di bawah. Setiap ola sekte diawasi oleh seorang ahli, dan setiap tempat suci diawasi oleh seorang suci. Suan-Suan berkata perlahan, matanya dipenuhi dengan emosi. Dinasti. Mereka mungkin tampak mengesankan, tapi di mata daerah suci, mereka dianggap lebih rendah. Dulu ketika Feng nih hilang, klan Feng tidak mengirim siapapun ke dinasti untuk mencarinya, yang menjelaskan semuanya. Bisakah kita benar-benar memasuki tanah suci? Cheng Nan dan yang lainnya sudah menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Mereka semua memandang Feng Hao dengan tatapan tajam. Tentu saja. Feng Hao mengangguk. Jika kamu sudah memutuskan, kamu bisa menggunakan formasi transportasi di kota kuno Nefrite untuk langsung menuju ke kota kuno Medical Saint. Sebutkan namaku di Persatuan Apotheker dan kamu akan bisa memasuki tempat suci Medical Saint. Kita harus tahu bahwa status Feng Hao saat ini tidak sesederhana seorang penatua yang ditahbiskan. Dia adalah Master of the Void Martial Arts dan pemilik Godly Armament Codex. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pemilik Saint Medical Secret Ground. Belum lagi memperkenalkan beberapa orang, dia bahkan bisa memperkenalkan seluruh gunung Saint Monarch kepadanya. Setelah itu, selain iblis, Cheng Nan, Bai Yi, dan Tong Chong semuanya setuju. Kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa datang begitu saja. Sebuah kesempatan sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang. Adapun mereka bertiga, nasib mereka pasti telah berubah saat Feng Hao berbicara. Saudara iblis, apakah kamu kenal King Wu? Feng Hao mendekati iblis dan berbisik di telinganya, menyebabkan iblis gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal orang suci dari sekte sucinya? 687. He he. Petik 2. Melihat ekspresi sedikit gugup di wajah iblis, Feng Hao terkekeh dan berkata, King Wu dan aku adalah teman yang sangat baik, dan kami adalah teman yang sangat baik. Saudara iblis, jangan khawatir. Teman-teman, iblis itu terkejut dan menatapnya dengan heran. Pemuda ini adalah penatua dari Medical Saint Secret Ground. Bagaimana dia bisa berteman dengan orang suci dari sekte Master Racun? Dia tidak bisa memahaminya. Namun, pemuda ini sepertinya tidak berbohong. Saudara iblis, kamu harus kembali. Feng Hao merendahkan suaranya dan berbisik di telinga Lusong. Lalu, dia berjalan menuju Lusong sambil tersenyum. Elder Lu, ayo cari tempat yang tenang. Aku akan mengobati penyakitmu dulu. Sekarang Feng Hao adalah seorang alkemis tingkat surga sejati. Penyakit Lusong tidak lagi menjadi masalah baginya. Baiklah. Lusong dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membawa Feng Hao ke halaman yang tenang. Satu jam kemudian, Feng Hao telah sepenuhnya menghilangkan penyakit tersembunyi yang telah menyiksa Lusong selama beberapa dekade, tanpa meninggalkan jejak apapun. Terima kasih Tuan. Lusong berkata dengan penuh terima kasih. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kotak Giyok dengan benih teratai merah dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Harga untuk menyewa alkemis tingkat surga terlalu tinggi. Dia hanya seorang raja bela diri dan tidak memiliki kualifikasi. Oleh karena itu, dia hanya bisa fokus menyempurnakan seni menempa. Jika dia bisa menempa harta karun psikis dan menjadi master pandai besi sejati, dia akan memenuhi syarat untuk diperhatikan oleh alkemis tingkat surga. Tidak apa. Setelah menyimpan kotak Giyok, Feng Hao tersenyum tipis dan berkata, Oh ya, jika penatual lu tertarik, Anda dapat pergi ke Medical Saint Secret Ground bersama Cheng Nan dan yang lainnya. Ada berbagai macam bahan kelas atas di sana. Dengan seni penempaan penatual lu, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menempa harta karun psikis. Lusong tidak diragukan lagi adalah seorang pandai besi yang luar biasa. Terlebih lagi, dengan keahliannya saat ini, Feng Hao percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum dia bisa menempa harta spiritual. Karena materi yang diberikan dinasti penyesalan kepadanya terlalu buruk. Dia bahkan belum pernah melihat kristal spiritual sebelumnya. Bagaimana dia bisa menciptakan harta spiritual dengan kondisi seperti itu? Ini. Lusong tergoda, tetapi dia ragu-ragu ketika memikirkan kebaikan dinasti emas yang menyesal padanya. Penatual lu, setujui dia. Suan-suan masuk dari luar ruangan dan berkata dengan keras. Keraguan Lusong barusan telah menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang akan melupakan asal-usulnya. Prestasi Lusong bahkan mungkin bisa memacu perkembangan dinasti emas yang mengerikan. Ini tidak akan menunda masa depan Lusong, dan juga akan menguntungkan penyesalan emas. Kenapa dia tidak setuju? Pada akhirnya, dibawah bujukan Suan-suan, Lusong setuju. Setelah itu, Lusong, Cheng Nan, Tong Chong, dan Bai Yi semuanya pergi ke Medical Sein Secret Ground. Iblis kembali ke gereja Suci Bayangan, sementara Feng Hao dan Samsara bergegas ke Sekte Kabut Barat. Feng Hang hanya memberinya waktu dua bulan, tapi dia tidak bisa membuang waktu lagi. Perjalanan pulang pergi ini akan memakan waktu lebih dari sebulan. Oleh karena itu, dia hanya tinggal di Gunung Sein King selama satu malam dan mengobrol dengan Cheng Nan dan yang lainnya. Keesokan paginya, dia pergi dan berpisah. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua meteor melesat melintasi langit dan menghilang dalam sekejap mata. Saudara Samsara. Feng Hao memiringkan kepalanya dan bertanya kepada Samsara, kekuatan macam apa istana Suantian ini? Sangat kuat. Samsara melontarkan dua kata dengan datar, ekspresinya sangat serius. Tentunya, sebagai anggota organisasi pembunuh nomor satu, Asura, dia tidak berani lengah saat datang ke istana Suantian. Bahkan, dia sedikit takut akan hal itu. Jika Asura takut akan hal itu, itu menunjukkan betapa kuatnya istana Suantian ini. Sangat kuat. Feng Hao tercengang. Namun, saat melihat ekspresi serius di wajah Samsara, hatinya hancur. Dia bertanya lagi, bagaimana jika dibandingkan dengan tanah suci? Samsara memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata perlahan, ini seperti perbedaan antara tanah suci dan dinasti. Apa? Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan matanya bersinar karena terkejut. Apa dinasti dibandingkan dengan tanah suci? Tanah suci bisa dengan mudah mengirim seseorang untuk melenyapkan sebuah kerajaan. Bukankah itu berarti istana Suantian ini bisa menghancurkan tanah suci hanya dengan mengirimkan satu orang? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus tahu bahwa bahkan aliansi cahaya telah membayar mahal untuk menaklukkan tanah suci laut utara sebelumnya. Ini berarti istana Suantian ini adalah eksistensi yang bahkan aliansi cahaya dan keluarga Feng tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Bagaimana ini mungkin? Feng Hao menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Keluarga Feng adalah keluarga yang memiliki pijakan di kota kekaisaran, yang mewakili puncak benua. Jika istana Suantian ini benar-benar kuat, mengapa mereka tidak memasuki kota kekaisaran? Tanpa sadar, Feng Hao tiba-tiba teringat pada keluarga Yan. Keluarga yang menguasai atribut petir juga tidak diketahui. Bahkan para pangeran suci dari berbagai tempat suci belum pernah mendengar tentang keberadaan keluarga ini. Apakah karena keluarga Yan menyembunyikan terlalu banyak? Atau apakah karena tanah suci tidak memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan mereka? Sebelumnya, Feng Hao selalu mengira itu adalah yang pertama. Namun, setelah mendengarkan deskripsi samsara tentang istana Suantian ini, Feng Hao merasa bahwa itulah yang terakhir. Di dunia ini, masih banyak hal yang belum dia ketahui. Sama seperti saat di makam kuno pertempuran surgawi, dua pria misterius dan sangat kuat, suara yang dalam dan luas. Bukankah disinilah seharusnya mereka berada? Kalau begitu, kemana mereka harus pergi? Semakin Feng Hao memikirkannya, semakin dia tidak mengerti. Dia menyadari bahwa dunia di depannya begitu luas sehingga dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Mungkin, keluarga Feng di kota kekaisaran harus mengetahui rahasia ini. Singkatnya, dia harus pergi ke Istana Suantian untuk membawa kedua wanita itu kembali karena mereka adalah istrinya, pasangan seumur hidupnya. Mulut samsara membuka dan menutup beberapa kali, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kemudian, mereka berdua bergegas melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya kembali ke Kerajaan Silan. Kota Kerajaan Silan sudah sebanding dengan kota kekaisaran. Kota itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Bahkan ada beberapa kekuatan yang membuka beberapa sarang perjudian di kota tersebut. Namun, bisnisnya sangat biasa saja. Bagaimanapun juga, penduduk Kerajaan Silan belum mencapai standar kota kekaisaran. Bahkan jika mereka ingin mencoba, mereka tidak memiliki cukup koin emas untuk dibelanjakan di tempat perjudian. Dibandingkan dengan kota Kerajaan yang berisik, suasana keluarga Feng, Kiong, dan Wan sedikit suram setelah menerima berita tersebut. Tidak ada lagi suasana kemeriahan seperti sebelumnya. Sepanjang jalan, Feng Hao tidak berhenti dan langsung mendarat di luar halaman keluarga Feng. Saya kembali. Menginjak tanah dan melihat karakter besar, Feng, yang tergantung di balok pintu, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman hangat. Ini rumahnya, karena ada anggota keluarganya di dalam. Tuan muda Feng Hao telah kembali. Penjaga di pintu dengan cepat menyadari kehadiran Feng Hao dan berseru dengan penuh semangat. 688 Bersamaan dengan teriakan penjaga, banyak suara datang dari dalam keluarga Feng. Setelah beberapa saat, Feng Chen dan beberapa tetua dengan cepat keluar. Melihat wajah Feng Hao yang penuh senyuman, ekspresi Feng Chen tampak gembira saat dia berseru, Hao R. Putranya, yang dulunya memiliki bakat biasa-biasa saja, kini telah membawa keluarga ke puncak yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Sejak Joan of Arc dan Wan Xin diculik oleh seorang suci, Raja Suci Kekaisaran secara pribadi datang untuk meminta maaf, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda ini tidaklah sederhana. Untuk bisa membuat Kekaisaran takut padanya, bisa dibayangkan. Melihat putranya, yang perlahan-lahan menjadi dewasa, matanya bersinar dengan sedikit rasa bangga. Ayah. Feng Hao juga sedikit emosional saat dia melangkah maju dan memanggil dengan hormat. Bagus, senang sekali kamu kembali. Memegang lengan Feng Hao, Feng Chen menganggup berulang kali. Keluarga Feng telah menikmati kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baginya, bagi keluarga Feng saat ini, mereka sudah sangat puas. Sekarang, dia hanya berharap keluarganya bisa selamat. Saat dia memikirkannya, dia teringat masalah Joan of Arc dan Wan Xin. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit suram. Ayah. Melihat ekspresi wajahnya, Feng Hao tahu apa yang dia pikirkan. Dia menghiburnya, saya sudah tahu tentang masalah Linger dan Siner. Ayah, jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Dalam beberapa hari, saya akan membawa mereka kembali. Bawa mereka kembali. Feng Chen terkejut. Melihat ekspresi tegas di wajah pemuda itu, dia merasa lega. Bagus. Mari kita bicara di dalam. Di matanya, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan putranya. Sekalipun orang yang menculik kedua gadis itu adalah seorang suci, dia percaya bahwa putranya pasti mampu membawa kedua gadis itu kembali. Setelah beberapa saat, klan Kiong, klan Wan, dan Hua Yun Tian semuanya bergegas ke klan Feng setelah menerima berita tersebut. Dalam sekejap, klan Feng menjadi hidup kembali. Dengan jaminan Feng Hao, Tuan Tua Kiong dan Wan Suo merasa lega. Tak perlu dikatakan lagi, Tuan Tua Kiong sangat percaya pada Feng Hao. Adapun Wan Suo, ia juga percaya bahwa pemuda ini adalah orang yang pandai menciptakan keajaiban karena ia telah menyaksikan semua keajaiban tersebut dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, semua orang di aula memasang senyuman di wajah mereka, dan suasananya sangat harmonis. Hao Er. Kiong Suo bergegas dari halaman belakang. Matanya berkaca-kaca saat melihat Feng Hao. Ibu. Melihat ibunya, yang telah menjadi nyonya bangsawan, Feng Hao berlutut dan bersujud dengan hormat tiga kali. Inilah ibu yang paling mencintainya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan adegan hangat itu. Dialah yang menghiburnya ketika dia tidak berdaya. Dialah yang menyemangati dia ketika dia terpuruk dan terpuruk. Begitulah cara dia melewati semua kesulitan. Kasih seorang ibu tidak mementingkan diri sendiri. Namun, dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang putra. Dia tidak tinggal di sisinya dan tidak memenuhi tugasnya sebagai anak yang berbakti. Bocah bodoh, cepat bangun. Mata Kiong Suo sedikit merah saat dia membantu Feng Hao berdiri. Semua orang di aula yang melihat pemandangan ini mau tidak mau menganggup diam-diam. Mereka iri karena klan Feng memiliki murid seperti Feng Hao. Prestasi pemuda ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kemudian, Feng Hao dengan murah hati mengeluarkan tiga juta kristal bela diri dan memberikannya kepada Tuan Tua Kiong, Wan Suo, dan Hua Yun Tian. Jumlah besar kristal bela diri secara alami membuat mereka berseru kaget. Setiap kali pemuda ini bergerak, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Itu juga membuktikan bahwa kemajuan dan statusnya sangat berbeda. Enam tahun lalu, siapa sangka pemuda ini bisa meraih prestasi seperti itu? Namun, hari ini, dia telah memimpin klan dari kota kecil untuk melampaui Istana Kekaisaran. Adapun Samsara, dia berdiri diam di samping dan mengamati perubahan ekspresi semua orang. Akhirnya, dia teringat deskripsi Yan King tentang pemuda ini. Memang benar, pertumbuhan pemuda ini hanya bisa digambarkan sebagai sebuah keajaiban. Dia tahu bahwa jika mereka berada dalam situasi yang sama, dia tidak akan pernah bisa mencapai ini. Di matanya, Istana Kekaisaran sudah mandul. Namun, pemuda yang berasal dari klan dari kota kecil di kerajaan ini telah membuatnya memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Perjamuan klan Feng baru berakhir di tengah malam. Feng Hao dan Feng Chen datang ke ruang rahasia lagi. Ayah, aku sudah menghubungi klan Feng dari kota Kekaisaran. Feng Hao berkata begitu dia duduk. Benar-benar. Tubuh Feng Chen gemetar saat dia menatapnya. Ya. Feng Hao menganggup dan menjelaskan secara singkat bagaimana dia bertemu Feng Heng. Pada saat yang sama, dia menggambarkan skala kekuatan klan Feng di kota Kekaisaran. Namun, dia tidak menyebutkan krisis yang sedang dihadapi klan Feng. Klan Feng dari kota Kekaisaran lebih kuat dari Istana Kekaisaran. Ketidakpercayaan melintas di mata Feng Chen. Ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dia pikirkan. Ini, tentu saja, Istana Kekaisaran tidak bisa dibandingkan sama sekali. Setelah itu, Feng Hao menjelaskan apa yang dia lihat dan dengar di wilayah Nefrite, serta hirarki kekuatan. Mereka sebenarnya sangat kuat. Setelah mendengarkan perbandingan Feng Hao, Feng Chen sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak banyak mendengar, tetapi pernyataan Feng Hao bahwa orang sembarangan dapat memusnahkan Istana Kekaisaran sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Siapa sangka klan dari kota kecil di sebuah kerajaan memiliki latar belakang seperti itu? Ya. Feng Hao menganggup dengan tegas dan berkata, leluhur tua Feng yang telah kembali ke kota Kekaisaran untuk membuat pengaturan. Dalam dua bulan, saya akan pergi bersamanya ke klan Feng di kota Kekaisaran. Setelah saya membuat pengaturan yang diperlukan, kita mungkin harus memindahkan seluruh klan. Itu bukan masalah. Mengakui leluhur dan kembali ke klan adalah instruksi yang mereka tinggalkan. Jika kita tidak mengikuti mereka, kita tidak akan berbakti. Feng Chen menganggup dan langsung ke pokok permasalahan. Berasimilasi menjadi klan Feng yang kuat akan bermanfaat bagi pertumbuhan keturunan kita. Dia adalah kepala klan. Bagaimana mungkin dia tidak memahami masalah sesederhana itu? Keluarga yang kuat hanya akan semakin kuat, sedangkan keluarga yang lemah hanya akan semakin lemah. Apa alasannya? Itu karena sumber daya masing-masing klan. Mengakui Nenek Moyang dan kembali ke klan bukan hanya demi berbakti, tapi juga demi keturunan. Setelah itu, Feng Chen mulai mengatur relokasi. Feng Hao, sebaliknya, tetap berada di sisi Kiong Su dengan pikiran tenang. Ketika dia punya waktu luang, dia akan pergi ke bidang budidaya bela diri dan memberikan petunjuk kepada murid-murid muda. Hari-harinya santai dan nyaman. Sedangkan untuk klan Kiong dan Wan, Feng Hao ingin menunggu sampai dia memahami situasi di kota kekaisaran sebelum mengambil keputusan. Prioritasnya sekarang adalah membantu klan Feng mengatasi krisis saat ini. Mengaktifkan garis keturunan kekaisaran akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Feng Heng telah menyebutkannya sebelumnya, jadi Feng Hao sangat menantikannya. Setelah tinggal di West Mist selama hampir setengah bulan, Feng Hao dan Samsara berangkat lagi ke kota kuno Nefrite. 689 Kota kekaisaran selalu menjadi legenda di mata masyarakat. Selama era kesunyian, ada pepatah orang yang mengendalikan kota kekaisaran mengendalikan dunia. Tidak ada yang tahu dari mana pepatah ini berasal. Namun, ada rumor bahwa kota kekaisaran memiliki lorong yang menuju ke ruang lain. Ruang itu disebut dunia primordial. Dunia primordial adalah asal mula mitos dan legenda kuno. Para dewa dalam mitos dan legenda lahir di ruang khusus ini. Namun, setelah kekacauan di zaman kuno, benua langit bela diri runtuh dan semua jalur menuju dunia primordial dihancurkan. Sekarang, di seluruh benua langit bela diri, hanya kota kaisar yang tersisa. Itulah sebabnya di era desolate, delapan hegemoni besar bertempur memperebutkan kota kaisar, membantai banyak orang. Setelah itu, karena berbagai alasan khusus, delapan hegemoni besar mundur dari panggung benua langit bela diri, dan kota kaisar sekarang ditempati oleh beberapa klan kuno. Klan Feng, Wang, Sun, dan Li Tentu saja, ini bukanlah empat klan asli. Setiap sepuluh tahun, akan ada kekuatan kuat yang menantang keempat klan ini. Tapi sekarang, empat klan di kota kekaisaran telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Di antara mereka, klan Feng selalu menjadi klan nomor satu di kota kekaisaran sejak era desolate. Sampai beberapa ribu tahun yang lalu, ketika mereka kehilangan senjata kekaisaran, mereka kehilangan hak untuk menjadi penguasa. Ini adalah benua yang luas tanpa akhir yang terlihat. Di dalamnya ada gunung dan sungai. Kabut roh masih melekat di udara. Di dalam pegunungan dan sungai, terdapat banyak halaman dan rumah kecil yang dihias secara acak di dalamnya. Dunia kecil ini adalah markas utama klan Feng. Berdengung. Dengan suara mendengung dari susunan teleportasi, sebuah kapal hitam keluar dari ruang gelap. Delapan penjaga yang berdiri di samping susunan teleportasi merasakannya dan melonggarkan kewaspadaan mereka. Aduh. Feng Heng melompat keluar dari kabin. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan kapal itu di dalam ringnya. Dia melihat sekeliling dan berjalan menuju kediaman tetua tertinggi ketiga. Sekarang, di antara enam cabang, hanya tetua tertinggi ketiga yang tidak memiliki prasangka apapun terhadap cabang ini. Cabang-cabang lainnya semuanya berwajah dingin. Feng Heng telah melihat terlalu banyak wajah dingin, jadi dia sudah terbiasa. Meskipun dia adalah seorang tetua dari kelompok tetua, bahkan penjaga biasa di sekitarnya tidak memandangnya dengan baik. Di mata semua murid klan Feng, anggota cabang ini adalah pendosa klan Feng. Terlebih lagi, itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Segalanya telah berubah. Betapa mulianya ribuan tahun yang lalu. Setiap murid dari cabang ini adalah eksistensi yang dihormati di klan Feng, tapi sekarang, mereka telah jatuh ke bawah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Karena dahulu kala, ketika klan Feng berada pada masa kejayaannya, pernah ada seorang guru citra surgawi yang datang ke klan Feng. Pada saat itu, dia meninggalkan ramalan bahwa cabang ini akan membawa klan Feng ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, semua orang mempercayainya, karena orang-orang di cabang ini memang luar biasa, dan ada banyak sekali orang dari garis darah kekaisaran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, dan banyak orang telah melupakan ramalan yang ditinggalkan oleh guru citra surgawi. Meski mereka masih mengingatnya, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Setelah kehilangan senjata kekaisaran dan memiliki kurang dari seratus anggota, apakah cabang ini masih dapat memimpin klan Feng menuju kejayaan? Memang benar, mungkin guru citra surgawi itu hanya bercanda. Menabrak. Petik 2. Ada sebuah gubuk jerami kecil di sebelah jembatan kecil dan air yang mengalir. Itu sangat sederhana dan kasar. Di samping sungai duduk seorang lelaki tua berwajah keriput. Dia menyipitkan matanya dan memegang pancing di tangannya. Pancingnya menjuntai di air dan dia sedang memancing. Dia mengenakan jubah kasar, rambut dan janggutnya semuanya putih. Tidak ada sedikitpun fluktuasi energi di tubuhnya, seolah-olah dia benar-benar orang tua biasa. Di sampingnya duduk seorang gadis muda nakal. Dia juga meniru lelaki tua itu, tetapi matanya yang terus bergerak menunjukkan kondisi pikirannya yang berfluktuasi. Dia mengenakan gaun hijau, dan rambut hitam legamnya diikat menjadi dua kepang kecil. Sepasang liontin giyok hijau tergantung di daun telinganya yang halus. Ketika liontin batu giyok itu bergoyang, terdengar suara denting lembut, seolah-olah mata air pegunungan dan karang sedang memainkan musik yang bergerak. Matanya yang hitam legam sangat cerah, dan kulitnya seputih batu giyok. Wajahnya masih sedikit kekanak-kanakan, tapi penuh kecantikan awet muda. Aduh! Feng heng turun dari jauh dan berjalan perlahan tanpa mengeluarkan suara apapun, seolah takut mengganggu ikan di dalam air. Dia datang ke belakang lelaki tua itu dan berdiri di sana dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. Hem! Gadis muda itu merasakan identitasnya dan menoleh. Saat dia hendak memanggil lelaki tua itu, Feng heng memberi isyarat agar dia tidak mengganggu lelaki tua itu. Mata air bergemerincing, dan waktu berlalu dengan lambat. Wajah Feng heng masih tenang, seolah dipengaruhi oleh lelaki tua itu. Emosinya seperti sumur kuno, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura kembali ke kesederhanaan. Eh! Tiba-tiba pancing lelaki tua itu tenggelam. Orang tua itu membuka matanya dan sedikit mengangkat tangannya. Seekor ikan mas ekor merah seukuran telapak tangan melayang ke permukaan dan ditangkap. Apakah kamu benar-benar menangkapnya? Gadis muda di sampingnya melompat. Melihat ikan mas yang besar dan lincah, matanya yang cerah bersinar karena tidak percaya. Mulut kecilnya terbuka lebar dan dia tidak bisa menutupnya. Hei hei, gadis kecil, kamu kalah. Wajah keriput lelaki tua itu memerah. Dia berkata sambil tersenyum, dan kata-katanya penuh dengan ejekan. Kakek buyut, kamu pasti curang. Tidak ada umpan atau kail, bagaimana kamu bisa menangkap ikan? Gadis muda itu menghentakkan kakinya dengan marah, dan mulut kecilnya yang merah jambu tak kenal ampun. Gadis kecil, kamu tidak boleh tidak tahu malu. Karena kamu telah bertaruh, kamu harus mengakui kekalahan. Lebih baik kamu pergi ke olah seni bela diri dan berkultivasi dalam pengasingan. Keluarlah ketika kamu mencapai alam raja bela diri. Haha. Lelaki tua itu mengelus janggut putih panjangnya, seolah dia senang bisa terbebas dari masalah kecil ini. Huhu. Gadis muda itu mengerutkan hidungnya, dan matanya yang cerah tertutup lapisan kabut. Dia mencibir mulut kecilnya dan berkata, Kakek buyut, kamu hanya tahu cara menindas nini. Aku akan memberitahu nenek buyut. Setelah mengatakan itu, dia membuang pancingnya dan berlari menuju gubuk jerami. Haha. Petik 2. Tawa bangga lelaki tua itu tertinggal. Dia berbalik dan melihat Feng Heng. Oh, henger ada di sini. Salam, tiga orang tua. Feng Heng menangkupkan tangannya dan menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Bagus, bagus, senang kamu ada di sini. Orang tua itu mengambil ikan mas dan memasukkannya ke dalam keranjang ikan. Kemudian, dia melemparkan kail dan umpannya ke sungai dan berkata kepada Feng Heng, Ayo, memancing bersamaku. Ya. Feng Heng menjawab dengan hormat sambil mengambil pancing yang ditinggalkan oleh wanita muda itu. Saat dia sedang memancing, dia menyadari bahwa sebenarnya ada seekor cacing kecil yang terikat di tali pancing. Segera, dia tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak mengeluarkan cacing kecil itu, lelaki tua di sampingnya memiringkan kepalanya. Kenapa kamu mengambil umpannya? Bagaimana cara memancing tanpa umpan? Orang tua itu berkata secara misterius sambil sedikit mengangkat pancingnya. Di tali yang seharusnya tidak ada umpan, anehnya seekor cacing kecil muncul dan menggeliat. Seketika keduanya saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. 690. Apa yang membawamu ke sini kali ini? Orang tua itu terus memancing dan memandangi sungai yang mengalir. Ya. Feng Heng mengangguk. Matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia berkata dengan suara gemetar, tiga tetua, ada berita tentang senjata kedaulatan. Apa? Mendengar hal tersebut, tangan lelaki tua yang memegang pancing itu tiba-tiba bergetar. Dia menoleh dan menatap Feng Heng dengan heran. Dengan nada tidak yakin, dia bertanya, Heng R, apa yang kamu bicarakan tentang? Pedang pembunuh dewa. Ya itu. Di bawah tatapan lelaki tua itu, Feng Heng mengangguk penuh semangat. Semua ini seperti mimpi baginya. Dia tidak menyangka pemuda itu akan muncul di hadapannya pada saat paling kritis di klan. Aduh. Orang tua itu tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dengan suara suosh. Kekeruhan di matanya menghilang, dan punggungnya yang sedikit bungkuk menjadi tegak. Dia tampak seperti pria baru dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari seorang lelaki tua biasa, ia telah berubah menjadi dewa suci langit dan bumi. Auranya sangat menakjubkan, dan auranya dipenuhi dengan aura yang agung. Di mana pedang pembunuh dewa itu, keluarkan dengan cepat. Orang tua itu meraih lengan Feng Heng dan bertanya dengan mendesak. Senjata kedaulatan terlalu penting bagi klan Feng. Tampaknya, klan akan seperti kehilangan lengan. Tanpa garis keturunan yang berdaulat, klan Feng akan tamat dan bahkan mungkin jatuh ke dalam peringkat tanah suci. Eh! Sudut mulut Feng Heng bergerak-gerak. Ia menjelaskan, tiga tetua, Anda lupa bahwa hanya mereka yang memiliki garis keturunan penguasa yang bisa menggunakan senjata penguasa. Senjata kedaulatan melambangkan puncak. Tanpa persetujuannya, bahkan orang suci pun tidak akan berdaya melawannya. Mungkinkah pedang pembunuh dewa ada di tanah terlarang? Orang tua itu melirik Feng Heng dan mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresi gembiranya berubah menjadi kewaspadaan. Feng Heng bertanggung jawab atas rumah lelang Tianwu kota kuno nefrite. Itu sebabnya dia mencurigainya. Jika pedang pembunuh dewa benar-benar hilang di tanah terlarang, bahkan jika dia mengetahui keberadaannya, akan sangat sulit untuk mengambilnya kembali. Hampir mustahil. Tidak. Feng Heng awalnya tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan ragu lelaki tua itu, dia dengan bersemangat berkata, pedang pembunuh dewa ada di tangan seorang pemuda. Apa? Orang tua itu berteriak kaget lagi. Gadis muda yang membawa mereka ke dalam gubuk jerami menjulurkan kepalanya keluar. Matanya yang cerah menatap penuh rasa ingin tahu pada kedua lelaki tua yang bersemangat itu. Dalam hatinya, kakek buyutnya adalah orang yang humoris dan tenang. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Pedang pembantaian dewa hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari garis keturunan kekaisaran klan Fengku. Mungkinkah itu Feng Yu? Mata lelaki tua itu berkedip karena ketidakpastian. Meskipun Feng Yu memiliki keturunan kaisar, dia seharusnya tidak pernah meninggalkan klan, kan? Bagaimana pedang pembantaian dewa muncul di tangannya? Hanya ada satu kaisar vena muda di klan Feng, dan itu adalah Feng Yu yang baru berusia 15 tahun. Inilah sebabnya orang tua itu sangat curiga. Tiga tetua, pemuda itu bukan Feng Yu. Feng Heng menyela kecurigaannya dan berkata dengan bangga, itu Feng Hao. Feng Hao. Orang tua itu tercengang. Matanya sedikit menyipit seolah sedang mencari pemuda ini dalam pikirannya. Namun, dia tidak dapat menemukan orang yang cocok. Untuk sesaat, dia menjadi semakin curiga. Feng Hao. Mata cerah gadis muda di rumah itu juga memancarkan keraguan. Dia memiringkan kepalanya dan bergumam, kenapa aku tidak mengenal orang ini? Tiga tetua, Feng Hao adalah keturunan leluhurku Feng Ni. Mata Feng Heng sedikit kabur saat dia berkata dengan penuh semangat. Leluhur Feng Ni. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia berseru. Nama ini pernah mewakili orang nomor satu di generasi muda klan Feng. Tak seorang pun di klan Feng bisa melupakannya. Dialah yang membuat klan Feng mulia dan dia juga yang membuat klan Feng jatuh ke dalam situasi putus asa. Mungkinkah leluhur Feng Ni tidak mati? Orang tua itu bertanya dengan penuh semangat dan memandang Feng Heng dengan penuh harap. Ketika Feng Ni menghilang, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Jika dia tidak mati, budidayanya akan sangat menakutkan sekarang. Leluhur Feng Ni telah jatuh ribuan tahun yang lalu. Wajah Feng Heng muram. Dia mengeluarkan surat wasiat Feng Ni dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Kata-kata itu ditulis dengan guratan darah demi guratan. Setiap kata dipenuhi dengan penyesalan, perubahan, dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Semakin banyak lelaki tua itu membaca, semakin gemetar tubuhnya dan matanya menjadi sedikit kabur. Dari surat darah ini, dia bisa melihat emosi Feng Ni saat itu. Dia membawa masa depan klan Feng di punggungnya dan memiliki tangan kanan klan Feng. Dia tahu betul pentingnya dirinya bagi klan Feng. Namun, Thunder Turtle terlalu ganas. Bahkan jika dia memiliki senjata berdaulat, dia tetap saja mati bersamanya. Dia benci kalau dia tidak bisa mengirim senjata berdaulat kembali ke klan Feng. Dia tahu betul bahwa klan Feng akan jatuh karena dia. Akhir dari seorang pahlawan. Namun, dia meninggalkan percikan. Gadis cantik di desa kecil telah memberinya warisan garis keturunan. Mengandalkan garis keturunan pembangkit tenaga listrik, bahkan tanpa sumber daya apapun, keturunannya masih berhasil mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri dan menjadi salah satu dari tiga keluarga besar di kota terdekat. Aku mengerti, aku mengerti. Setelah membaca surat darah itu, lelaki tua itu mengerti sepenuhnya. Meskipun Feng Ni meninggal, dia meninggalkan warisan garis keturunannya. Hari ini, ribuan tahun kemudian, ada orang lain dengan garis darah berdaulat di antara keturunannya. Feng Ni adalah orang paling menonjol di klan Feng. Meskipun dia meninggal, keturunannya akan mewarisi semua yang dia miliki dan kembali lagi. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak bisa tidak memikirkan ramalan yang dianggap sebagai lelucon oleh semua anggota klan. Cabang ini akan membawa klan Feng ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana dia? Orang tua itu gemetar ketika dia bertanya pada Feng Heng dengan suara gemetar. Keturunan Feng Ni telah muncul, tetapi cabangnya sudah layu. Hati orang tua itu dipenuhi rasa bersalah. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat semua yang dilakukan cabang ini. Namun, sulit untuk menghentikan semua orang berbicara, jadi dia hanya bisa menjaga mereka secara diam-diam. Dia tidak datang. Feng Heng menekan kegembiraan di hatinya dan menjelaskan situasi Feng Hao. Jadi begitu, orang tua itu mengangguk. Kalau begitu aku akan segera mengatur kepulangan mereka. Tiga orang tua. Feng Heng menghentikannya. Tidak perlu terburu-buru. Feng Hao memiliki garis keturunan penguasa di tubuhnya, namun itu belum diaktifkan. Oleh karena itu, Heng er ingin meminta ketiga tetua untuk mengatur agar Feng Hao menerima pembersihan aura penguasa. Ini adalah inti dari klan Feng dan juga tempat kaisar agung klan Feng berubah menjadi Dao. Entah itu seseorang yang memiliki garis darah penguasa atau bukan, jika mereka dibersihkan oleh garis darah penguasa, mereka akan memperoleh manfaat yang besar. Tempat seperti itu tentu saja tidak boleh dimasuki orang biasa. Hanya patriark dan enam tetua tertinggi yang memenuhi syarat untuk membawa orang masuk. Jika tidak, mereka harus melalui seleksi berlapis sebelum mereka memenuhi syarat untuk masuk. Ini juga alasan mengapa Feng Heng datang mencari ketiga tetua.